Kalau selain obat-obatan nih dokter, kira-kira apa sih dokter yang harus dipersiapkan sebelum mudik untuk bayi? Untuk persiapan mudik ini, bagi ayah muda yang punya bayi kecil, mungkin perjalanan jarak jauh atau mudik akan aman untuk bayi-bayi yang berusia lebih di atas 6 bulan ke atas. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Yaitu kita perlu pastikan bahwa anak-anak kita dalam keadaan sehat dengan mengoptimalkan lagi kunjungan ke tenaga kesehatan sebelumnya. Biar kita bisa mengecek anak kita sedang sehat apa enggak. Kalau memang anak kita sedang sehat, dia dipertahankan biar enggak gampang sakit sebelum mudik, selama mudik, atau sedangnya termasuk dengan melengkapi imunisasinya. Bagi anak-anak yang punya penyakit rutin kronis, perlu dipersiapkan obat-obatan selama di perjalanan, biar tidak mengganggu pengobatan yang sudah berlangsung selama ini. Selama di perjalanan, kita perlu mempersiapkan jadwal pelajar. Untuk yang membawa anak-anak kecil terumah di bawah 1 tahun, kita perlu mempersiapkan suatu perjalanan yang fleksibel. Artinya kita tidak perlu memotok waktu, berapa yang harus sampai, tapi kita harus mempersiapkan waktu ekstra untuk beristirahat, biar anak atau bayi yang kita bawa bisa menyusu dengan optimal, bisa beristirahat dengan maksimal, mengurangi stres pada ibu, mengulangi kelelahan sehingga perjalannya lebih aman. Seperti itu. Dan jangan lupa lengkapi imunisasi, biar nanti selama mudik, selama mudik, selama perjalanan, dan sudah mudik, insya Allah terlindung dari penyakit yang mengelar yang bisa dicegah dengan imunisasi.